7 Amalan Mulia Untuk menyambut Ramadan ada 7 amalan penting yang dapat dilakukan. 1. Membaca doa-doa untuk menyambut kedatangan Ramadan, diantaranya adalah doa berikut, Ya Allah, Ya Allah berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Saban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, selamatkan aku hingga sampai Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku, dan terimalah Ramadan dariku, dengan benar-benar diterima, doa Yahya bin Adikad Sir dalam Hilyah. 2. Membaca doa ketika melihat hilal Ramadan, diantaranya adalah doa berikut, Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini, membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman bagi kami, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wahai bulan petunjuk dan kebaikan, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmensi. 3. Mengucapkan tahniah, atau selamat datang Ramadan, kepada sesama muslim. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat atas datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabar, sungguh telah datang kepada kalian bulan mulia, diwajibkan kepada kalian puasanya, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, dan setan-setan dibelenggu, di dalamnya ada malam, yang lebih baik, daripada seribu malam. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya, maka ia terhalang dari kebaikan, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 4. Meneguhkan niat-niat utama sebelum masuk Ramadan, diantaranya dengan aniat Tadarus Al-Quran, dengan merenungi maknanya, biniat tobat sebenar-benarnya dari dosa yang telah lewat. Hisyai niat menjadikan Ramadan sebagai permulaan, untuk melakukan amal salam, dan kebaikan selamanya sehizin Allah Ta'ala, dan niat-niat terbaik lainnya. 5. Membaca kitab, buku dan artikel ilmiah tentang Ramadan, sebagai bekal keilmuan, sebelum masuk Ramadan, diantaranya membaca kitab Iyya Ulu Midin, tentang rahasia-rahasia puasai, kitab Latai Fulma Arif. 6. Mempersiapkan kesehatan fisik dan psiki, agar dapat menjalankan ibadah di sepanjang Ramadan, secara optimal. 7. Mempersiapkan buaget khusus untuk sedekah, infak, dan nafkah untuk keluarga, selama Ramadan, dengan niat meraih keutamaan Ramadan, dari sisi menasarufkan harta pada jalan, yang terbaik di bulan mulia, bulan Ramadan. Ditulis oleh Ustaz Ahmad Muntaha'am.